Al-Fatihah 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 Kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala. Sehingga lupa dengan waktu-waktu yang memang untuk beribadah. Dan disitu pula kita menginginkan hasil yang sama dengan cerih payah kita. Ini adalah celah setan. Begitu pula ketika kita menasehati orang-orang di dekat kita. Nah, kita pasti berupaya bahwasannya apa yang kita nasihatkan itu juga harus dipakai, harus digunakan, dilaksanakan lantas hasilnya dituruti. Kita mewajibkan hasil daripada orang yang kita nasihati sesuai dengan apa nasihat kita. Inilah celah setan. Amalan dakwahnya betul, jalan dakwahnya betul, tapi akhir-akhir daripada dakwahnya tidak ada keikhlasan. Tidak ada rasa tawakal. Sehingga ini menjadikan peluang syetan yang senantiasa menjadikan hati kita tidak puas, tidak terima, sakit hati. Inilah suatu hal yang sering menjadikan kita jadi marah pada orang lain ketika nasihat yang kita sampaikan tidak dikubris. Ketika kita berupaya berdagang dengan sekuat mungkin, sudah bangun pagi, dagangan kita bawa, keluar dari jalan, terkena musibah dagangannya jatuh semua. Di hati rasanya emosi, marah, tidak terima dengan kejadian tersebut, menyalahkan orang lain. Inilah celah-celah syetan yang menghilangkan rasa ikhlas kita, yang menghilangkan rasa tawakal kita, bahwasannya kita hanyalah hamba. Kita bukanlah rob yang bisa mengatur sedemikian rupa segala orang, semua orang, yang sekiranya kita pernah berbuat baik pada mereka. Kita seringkali lupa bahwasannya segala daya dan upaya hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala kuwata ila binda. Itu doa yang seringkali kita baca ketika kita keluar dari rumah. Karena kita bisa sampai menuju tempat yang kita kehendaki, maka daya upayanya milik Allah. Kita bisa menghasilkan sesuatu dengan ikhtiar yang kita kerjakan, maka daya upayanya milik Allah. Hasil akhirnya Allah lah yang tentukan, karena Allah lah rob. Dan Allah lah robul alamin. Robnya seluruh alam semesta. Allah lah yang memberikan rasa kita bahagia dan sedih. Allah lah yang memberikan kita kesehatan dan kesakitan. Allah lah yang menjadikan orang miskin dan kaya. Allah lah yang menjaga semuanya. Robul alamin. Segala sesuatu bukanlah hak hasil milik kita. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan jindan manusia hanyalah sebagai hamba. Ada salahnya dari saya semata, dan saya beristighfar, dan ada benarnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, warizkan tayiban, wa amalan mutaqabalan. Allahumma anta rabi la ila ila anta khalaqa'tani. Wa ana abduka, wa ana ala atika, wa adika maslata'atu. Wa'udhubika min syarima salatu. Abu ulaka binikmatika alaya, wa abuhu bidhambih. Fawfirli fa'innahu la yagfirul dhuruba ila anta. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ila anta astaghfiruka. Wa adubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati